Saya tidak mau, karena saya sudah didokma ya, sudah didokma bahwa Orang Kristen itu penyembah manusia Orang Kristen itu sesat, orang Kristen itu kafir Dan orang Kristen itu adalah orang-orang yang harus dicelikan matanya Bahwa mereka itu menyembah manusia yang sudah mati di kayu salib Yang terkutuk, yang gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kehidupan saya juga liar ya Akhirnya saya masuk dalam seks bebas Dan ketika seks bebas itu, saya melakukan itu Kemudian akhirnya saya hamil Oke, salam kenal semuanya Nama saya Ingvi, lebih lengkapnya nama saya itu Ingvi Rizki Ramadan Saya lahir tahun 88 Dan saya asli kota Surabaya, Jawa Timur Nah, dulu saya belum mengenal Tuhan Yesus Dari kecil, karena dari nama saya juga sudah tahu kan Bahwa saya waktu itu lahir di bulan Ramadan Yang sebentar lagi, saudara-saudari kita juga merayakannya kan ya Menunaikan ibadah puasa gitu Terus, saya 8 persaudara dan saya anak pertama Bagaimana jika bakal saya mengenal Tuhan Yesus Kristus Itu dimulai dari kehidupan saya Yang menurut, apa ya Menurut saya waktu itu sangat berat ya Karena dari kecil, dari kecil itu Apa ya, mama papaku itu Tidak memiliki keharmonisan Artinya, mereka selalu cekcok Dan Tidak bisa memberikan kita itu kayak Kenyamanan Atau memberikan kita itu kasih sayang gitu Nah, selain itu Kami juga ada Ekonomi kami itu benar-benar ada di Di bawah rata-rata Jadi, kita benar-benar minas Dan akhirnya itu aku Sejak kelas 4 SD Aku sudah harus bisa mencari uang sendiri Dengan berjualan-berjualan Terus, singkat cerita Aku kan SD, SMP, KSD, SMP Aku sekolah di sekolah Islam Jadi, aku sudah diajarin oleh sekolah itu Bagaimana doktrin-doktrin agama Jadi, aku belajar Belajar agama juga dari sekolah itu Selain itu juga mamaku Mengajarin aku ngaji juga Di tempat lain Nah Jadi, setelah itu Saya SMP SMA Keadaan juga belum begitu baik Terus, saya dan adik-adik saya Juga harus menghidupi diri kami sendiri Juga keluarga Akhirnya Hal itu membuat Kita itu Menjadi pribadi yang Kepahitan Dengan Dengan apa ya Keras dunia Yang harusnya kita belum merasakan Sehingga Kita sendirian tidak mengerti Apa yang salah atau yang benar Jadi Pokoknya Kita itu Hidup Bagaimana caranya hidup Itu saja yang di dalam Di dalam Kehidupan kita waktu itu SMA Itu mulai Apa ya Usaha usia SMA itu kan mulai Pencarian jati diri ya Dimana Kita itu Pengen Ada di sebuah kelompok Atau Memiliki pengakuan Begitu Tetapi Sayangnya Saya juga tidak mendapatkan itu Karena Saya harus Terus mencari uang Untuk sekolah Saya juga Dan waktu itu Saya itu Ngamen Dimana saya Mendapatkan uang Saya ngamen ya Saya ngamen Di salah satu Traffic light Di kota Surabaya Saya selain ngamen Saya jual koran juga Disitu Saya Benar-benar Puncaknya Marah Dengan Kehidupan ini Ya Saya merasa bahwa Tuhan itu Sebenarnya ada Atau tidak Tuhan itu Benar atau tidak Dan Tuhan itu Adil atau tidak Mengapa Dari saya kecil Sampai saya Merasakan Saya sudah ABG gitu kan ya Saya kok Hanya merasakan Kepahitan saja Sampai Saya Menerima bullying Itu dari kecil Ya dari SD Dipuli Sama teman-teman saya Dikatakan saya Orang miskin Dikatakan saya Orang tidak Berguna Sampai SMA Ketika Teman-teman saya Tahu bahwa saya itu Ngamen gitu Tapi Saya harus menahan Malu karena Saya pengen sekolah Saya cuman pengen sekolah Saya cuman Semangat saja Saya pengen Menutup ilmu Nah Kepahitan itu Bertambah Kepahitan itu Bertambah ketika Orang-orang tidak Simpati sama saya Tapi malah Mengatakan bahwa Apa ya Kalau memang Tidak ada uang Ya tidak usah sekolah Gitu Itu malah Bikin saya down Tapi saya Terus menyemangati Diri saya Sampai Sampai saya itu Bertemu dengan Suatu keadaan Yang lebih pahit Yaitu Ada polisi Pamung Praja Atau Pol PP Itu Tugas mereka itu Untuk Menangkap Anak-anak jalanan Karena kan Untuk tugas 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 negara juga ya Karena mungkin Supaya bersih lah Supaya kota ini bersih Tetapi itu adalah Lahan Saya cari uang Itu ya Kemudian saya ditangkap Tangkap Dan saya dimasukkan ke Dina Sosial Disitu lebih pahit lagi Ya lebih pahit lagi Bahwa saya cuman Dikasih makan Yang sangat tidak layak Untuk dimakan Sama Sama kita ya Seperti seorang kriminal Yang masuk penjara Saya cari makan Cari uang untuk sekolah Tapi saya malah Dalam keadaan Ditangkap Dan Dan itu malah Memahitkan hati saya Nah tetapi disitu Saya melihat bahwa Ada orang-orang Kristen Yang suka memberi Gitu Mereka bawa makanan Bawa minuman gitu Dan dibagi-bagikan Kepada anak-anak Yang ditangkap disitu Saya mulai Ngerti Ada orang Kristen Dan orang Kristen Suka memberi Gitu Udah Terus kemudian Berapa hari Berapa hari kemudian Mama saya itu Berjuang untuk Mengeluarkan saya Dari situ Dan saya keluar Dan jatatan saya Tidak boleh kembali Jalanan lagi Apakah saya menurut Tentu tidak Karena tuntutan perut Itu Jauh lebih penting Daripada Menuruti Peraturan pemerintah Ya kan Saya lapar gitu Dan saya pengen sekolah Dan hanya itu yang bisa Saya lakukan Saya balik Saya balik lagi ke situ Nah Di Di balik lagi ke situ Pada Waktu itu Hujan deras Sekali Dan saya lapar Sekali Habis pulang Jadi saya tuh Ceritanya Kalau ngamen pulang sekolah Pulang sekolah Saya taruh seragam Saya jalan kaki Dan saya Jual koran Dan ngamen di situ Dan Hasil dari Ngamen dan jual koran itu Sangat gak banyak Ya Gak banyak orang Mau berbelas kasihan Untuk memberikan Uang recehnya Kepada Kepada kami Jadi Pada waktu itu Hujan teras Dan sudah malam Dan saya belum dapat uang Untuk saya bawa pulang Untuk Sekolah besoknya Dalam hati saya itu Saya benar-benar Sudah marah Sama Tuhan Dan Pada waktu Ada guntur itu Kayak kilat-kilat gitu Saya tuh Menantang Tuhan Saya bilang Tuhan Turunlah Aku mau berperkara Sama kamu Aku pengen tahu Kamu itu Tuhannya orang Islam Atau Tuhannya orang Kristen Atau Tuhannya orang Katolik Atau orang Buddha Atau orang Hindu Kamu turunlah gitu Aku mau berperkara Sama kamu Aku pengen tahu Kamu itu siapa Kamu itu Tuhannya mana Dan ngomong sama aku Apa tujuanmu Membuat hidupku Pahit Membuat hidupku Seperti ini Apa tujuan hidup Apa tujuanmu Apa rancanganmu Dalam hidupku Sehingga Engkau begitu Menyakiti aku Kenapa enggak Kamu bunuh aja aku sekarang Dan kita bisa berperkara Bersama-sama Pokoknya intinya Aku pengen berperkara Sama dia Aku tantang Tuhan Saking baiknya Tapi apa yang terjadi Enggak terjadi apa-apa Sampai akhirnya Pada beberapa hari kemudian Ada Sekumpulan Orang-orang Kristen Itu setiap hari Sabtu Mereka itu Menunjungi kami Jadi tiba-tiba itu Ada Kayak ada Sekumpulan Orang-orang Rohaniawan gitu ya Kristen mereka Bawa makanan Bawa buku Bawa gitar Itu mereka Mengumpulkan kami Anak jalanan Dan mereka itu Tidak segan-segan Itu Mau memeluk kami Kami yang dekil Kami yang hitam Kami yang bau Mereka memeluk kami Dan mereka bagi-bagi Makanan Bagi-bagi buku Menyanyi lagu rohani Tetapi saya tidak mau Ya Tetapi saya tidak mau Jadi Di satu sisi Saya mengantang Kedatangan Tuhan Tapi di sisi lain Ketika ada Orang yang mengenalkan Tuhan Waktu itu Saya tidak mau Karena saya sudah Di dogma Ya Sudah di dogma Bahwa Orang Kristen itu Penyembah manusia Orang Kristen itu Sesat Orang Kristen itu Kafir Dan orang Kristen itu Adalah orang-orang Yang harus dicelikan Matanya Bahwa mereka itu Menyembah manusia Yang sudah mati Di kayu salib Yang terkutuk Yang tidak bisa Menyelamatkan dirinya sendiri Jadi bagaimana bisa Mereka itu Menginjili saya Jadi pada waktu itu Mereka sudah menawarkan Mereka saya Apakah saya mau Dibayarin sekolahnya Dikasih beasiswa Supaya saya tidak Ngamen lagi Dan saya menolaknya Mentah-mentah Ya Bayangkan Saya menolaknya mentah-mentah Padahal saya butuh Sekali pertolongan itu Kalian tidak lemati saya Orang Kristen itu Menkristankan orang Dari hartanya Dan saya tidak Mau tertipu Oleh orang Kristen Kemudian saya terus Lanjutkan ngamen saya Ya Dan saya tertangkap lagi Tertangkap lagi Ketiga kalinya Saya tertangkap lagi Itu Tujuh hari Empat belas hari Sebelum saya Etanas Dan saya itu Selama tiga tahun sekolah Saya Hanya berhasil Membayar Uang sekolah Selama satu tahun Jadi saya Menunggak Dua tahun Belum Dengan uang-uang buku Dan uang segala Sesuatunya itu Dan saya itu Bener Dan saya tidak boleh Apa ya Syarat Syarat Etanas waktu itu Harus Lunas uang Semuanya Baru saya boleh Bisa mengikuti Etanas Dan Waktu itu Saya tidak tahu Apa yang harus saya lakukan Saya tidak bisa memaksa Orang tua saya Karena saya tahu bahwa Kontos saya juga Tidak punya duit Dan adik saya Banyak Jadi saya tidak tega Minta uang Akhirnya saya tetap saja Saya berharap Mujizat itu terjadi Saya berharap Ada orang yang menolong saya Untuk membayar uang Sekolah Jadi saya ngamen lagi Apa yang terjadi Bukan mujizat Tapi saya ditangkap lagi Untuk yang kesekian kalinya Dan yang ketiga Ini Jauh lebih pahit Karena saya Ya Harus Dijadikan satu Dengan orang-orang Yang Setengah ODGJ Dan orang-orang yang Berpenyakit Banyak putih-putih Itu Kalau orang Kristen Mengatakan itu Kusta Makanya saya Kalau baca kitab Sekarang saya tahu Orang kusta Secara Sekasat mata Secara Fisik Saya sudah pernah melihat Tetapi mungkin Kalau orang-orang Lebih familiar Kalau mengatakan itu Lepra Ya Jadi Tapi kita sama-sama Disitu sama-sama Dalam satu Apa ya Satu Pahit Saya nangis Makan sudah tidak bisa Bagaimana kita mau makan Namanya Semi ODGJ Mohon maaf Kalau Buang air Kecil atau besar Ya semaunya Belum lagi Yang sakit itu Jadi saya Gimana Kok malah saya Disini Gimana sekolah saya Gimana sekolah saya Akhirnya Saya tidak mau menyerah Saya tidak mau menyerah Gimana Supaya saya keluar Gimana supaya saya keluar Setiap hari Itu saya Panggil Ketua Apa Apa namanya Pemimpin Bina sosial itu Ibu tolong saya Saya mau keluar Saya mau sekolah Ibu tolong saya Gitu Tapi saya tidak dikeluarin Karena saya terus Mengelakukan hal yang Sama Yaitu mengamin di jalanan Akhirnya pada suatu ketika Sudah tujuh hari Saya disitu Dan seminggu lanti Saya panas Saya sudah tidak mau tahu Saya gedok itu Kayak Jeruji besinya Itu akan ada Kayak ranti-ranti Yang gitu Kalau Kalau apa Kayak Jeruji besi itu kan Kayak dirantai gitu Jadi Apa ya Saya pak Itu saya Kotak-kotak Kotak-kotak Gitu kan Tolong saya Gitu Tolong saya Tolong saya Terus saya bilang Tolong saya Tolong saya Saya gitu terus ya Saya pengen Sekolah Saya pengen sekolah Akhirnya Karena saya tiap hari Melakukan hal yang Hal yang apa Berisik gitu ya Akhirnya dikeluarin juga ya Dikeluarin juga Dan saya minta surat Bahwa Sebagai bukti di sekolah Bahwa saya tidak masuk sekolah Karena saya Ditangkap sama Dinas sosial Dan akhirnya mereka Mau mengeluarkan surat itu Dan saya hadapi Di sekolah itu Bahwa Saya selama ini Mengalami di jalanan Untuk membayar Ruang sekolah Dan saya gak tahu lagi Apa yang harus saya lakukan Supaya saya ikut Etanas Dan ketika Guru saya itu Melihat Ada bukti Benar bahwa Saya sudah ditangkap POPP Dia langsung peluk saya Dan dia mengatakan Uang sekolah saya Dianggap lunas Dan saya boleh Epanas Nah Syukurlah Pada waktu itu Singkat cerita Saya sudah lulus Sudah lulus Dan saya termasuk Sepuluh terbaik Nilainya disitu Kemudian Nah Setelah saya Lulus itu Saya kerja Karena Saya ini Sudah terbentuk Di jalanan Dan liar Kehidupan saya juga liar ya Akhirnya Saya Masuk dalam Seks bebas Dan ketika Seks bebas itu Saya melakukan itu Kemudian Akhirnya saya Ambil Anak saya yang pertama Dan Saya sama pacar saya Menikah ya Saya masih muslim Jadi suami saya waktu itu Muslim Pernikahan yang pertama Ketika saya Ambil Lima bulan itu Dia tiba-tiba Menceraikan saya Dan saya Dipulangkan ke rumah Orang tua saya Jadi nanti saya Tambah pahit Ya Malah pahit Jadi saya hamil Mengandung itu Saya diceraikan Dan saya harus kembali Ke rumah orang tua saya Dan saya harus cari uang lagi Jadi Semakin pahit Lagi Kehidupan saya Akhirnya Saya harus menunggu Persalinan Sampai persalinan Tiba Saya bekerja Anak saya dua bulan Ya Saya bekerja Saya tinggal dia bekerja Saya Bayar orang Untuk menjaga dia Dan saya bekerja Nah Dalam pekerja itu Saya Saya Apa Didekatin dengan Seorang wanita Wanita ini Begitu baik sama saya Dan Dan Perhatian sama saya Memberikan banyak Bantuan sama saya Dan saya nyaman Saya nyaman Akhirnya bersahabat dengan dia Hingga pada suatu hari Saya tidak terasa Ternyata Saya terjebak Di dalam Cinta Sejenis Ya Akhirnya saya masuk Kedalam Dosa LGBT Nah Kemudian Saya waktu itu Kursus Kursus Menyanyi Kursus vokal Kursus Penyar radio Dan saya akhirnya berhasil Untuk bekerja sebagai Enanser Apa Gitu ya Untuk Menghidupi Anak saya Terus kemudian Saya Lama-lama Saya itu Sadar Gitu loh Bahwa Saya ini kok Melakukan Hal yang demikian Gitu Kok saya merasa Nggak enak Gitu Akhirnya Ada Seorang Laki-laki itu Yang memberitahukan pada saya Dia bilang gini Saya tahu Bahwa Yang biasa sama kamu Itu bukan sahabat Kamu Melainkan kalian Ada Ada hubungan Yang Yang tidak benar Gitu Nah Kemudian Singkat cerita Saya lepas Saya ingin lepas Dari Dari dia Tetapi ternyata Lepas dari Dari Apa ya Hubungan Sejenis ini Tidak mudah Sebenarnya Begitu emosional Dan tidak terima Akhirnya Dia mengancam saya Bukan hanya mengancam saya Dia sudah beberapa kali Mencoba untuk Membunuh saya Tetapi Akhirnya kita Terlibat di dalam Polis Kepolisian juga Terus Akhirnya kayak gelut Perantem Pukul-pukulan Karena cewek sama cewek Jambak-jambaan Lucu pokoknya Kalau cewek sama cewek Lucu gitu ya Kayak jambak-jambakan Terus kayak Jatuh-jatuhan Gitu Nah akhirnya Dia memperbalukan saya Di semua orang Di tempat kerja saya Karena saya Kedangan pekerjaan Nah Akhirnya Suatu hari Saya itu Setelah habis Nyanyi Saya kan waktu itu Kerja juga Kerja nyanyi juga Tiba-tiba Saya itu Kayak ngerasakan Sakit Perut saya itu sakit Tapi saya tahu bahwa Ini tuh bukan Bukan asam lambung Bukan emah Karena itu bukan Di ulu hati Tapi ini ada Di perut sebelah kiri Sampai tembus Ke belakang Nah Apa ini Gitu Saya biarin aja Saya minum obat Gitu ya Karena Jadi Saya itu Tidak suka Minum-minuman keras Jadi Saya itu Sering jatuh Di Seksual Sama Ya itu saja sih Mungkin free sex Cewek dan cowok Ya kan Tapi saya tidak suka Minum-minuman keras Jadi sehingga Saya sakit perut ini Kenapa Gitu Saya sakit perut ini Kenapa Nah Karena kehidupan saya Yang amburadul Ya Apalagi saya suka Dugem Ya pokoknya Saya dugem Bulang pagi Gitu Saya sering pusing Akhirnya saya tuh Setiap hari itu Suka konsumsi obat pusing Itu aja Jadi Kehidupan yang Gak karu-karuan ini Yang rusak Hancur Lebur ini Akhirnya Perut saya tuh sakit Tapi saya gak tahu Sakit apa ya Saya tahan aja Saya tahan Sampai pada suatu hari Saya tuh benar-benar Gak bisa jalan Ya sudah Sudah muntah kuning Gak gak bisa jalan Akhirnya salah-salah teman saya Itu membawa saya Ke UGD Suatu rumah sakit Di Surabaya Dan Dokter itu Mengatakan Bahwa saya tuh Kena ginjal Wah Saya bingung ya Kok bisa saya kena ginjal Gitu ya Akhirnya saya dikasih obat Untuk Penanang rasa sakit Tetapi dokter itu Mengatakan bahwa Setelah obat ini habis Kamu harus segera operasi Karena ginjalnya ini sudah Parah Karena dibiarkan udah lama Gitu Pada waktu itu Belum ada BPJS Seperti sekarang ini Jadi Saya yang gak punya duit Yang pengangguran itu Yang punya anak Satu Bagaimana saya harus Membayar operasi Yang sekitar Sepuluh jutaan Pada waktu Empat belas tahun yang lalu Kali ya Tiga belas Empat belas tahun Tiga belas tahun yang lalu Tiga belas tahun yang lalu Sepuluh juta itu Banyak banget ya Orang saya pengangguran Gak punya duit Akhirnya Saya udah putus asa Saya berdoa ya Saya gini Nah Saya punya teman SMA Dulu dia itu Muslim juga Kemudian dia Menikah dengan Seseorang Dan dia Akhirnya Kristen Dia bilang sama saya Dia santai ngomongnya Mau sembuh gak Gitu Ya maulah Orang sakit Kita tanyain sembuh Ini obat Ini belum habis Kalau udah habis Aku pasti Sakit lagi Aku harus operasi Kalau kau mau sembuh Ayo Ke rejaku Aku kenal sama pendeta Nanti biar kamu doain Wah gak mungkin banget kan ya Wah Saya disembuhin oleh manusia Orang Di dalam otak saya Dalam doktrin saya Ketika teman saya yang Kristen Tuh pergi ke gereja Saya selalu nyeletuk Salamin ya Sama Om Jess Om Jess yang ini Yang berewokan ini Yang gondrong Suruh cukur Om Jess Enak ya Kalau punya Tuhan Bisa difoto Kalau punya Tuhan Bisa difoto Aku juga mau Foto di sebelahnya gitu Cis gitu Jadi teman saya Ya sahabat saya Bapak Alkitab Saya hina-hina Dia diem aja Dia mau ngomong apa kan Terus Itu salamin juga tuh Kalau disalib tuh Pakai baju Masa Cuman Selembar kain aja Kalau ngorot gimana Malu kan Terus Dia salamin aja sama dia Nah Masa Om Jess Dalam hati saya Om Jess Bisa nyembuhin saya Tidak masuk Ah kalah Orang manusia Jadi kan yang di dalam Di dalam pengertian saya Ajaran yang saya terima Bahwa Isa itu Tidak pernah mati Dia itu diserupakan Dengan Judas Dan dia naik ke surga Jadi dia tidak pernah mati Di dunia ini Itu yang saya tahu Dan diajarkan kepada saya Jadi Bagaimana dia dianggap Tuhan Dan di dalam ajaran saya Isa juga akan Kembali kedua kalinya Untuk menghakimi Orang-orang Kristen Dan akan mengatakan Kepada orang Kristen Mengapa engkau menyembah aku Padahal aku hanya datang Sebagai nabi Dan sebagai rosul Untuk mengatakan Bahwa Dia adalah Tuhan Tapi mengapa Engkau menyembah saya Saya ini gak pernah mati Jadi yang disalib itu adalah Judas Sekarion Itu Yang Yang akan Apa Yang ditawarkan oleh teman saya Untuk Menyembuhkan saya Kan gak mungkin banget gitu Tapi pada Setelah teman saya pulang Saya gak tahu Kenapa gitu ya Saya memiliki Apa ya Pacar laki-laki Waktu itu Kristen juga Jadi dia itu Nginjilin saya Saya gak pernah mau Pokoknya Tapi pada waktu itu Kok gak mati saya Eh siapa tahu ya Gitu Karena besakit kan Udah terpaksa gitu Siapa tahu ya Jadi saya SMS dia Waktu itu masih jaman SMS Yaudah deh Coba aja lah Gitu kan Siapa tahu pendetamu itu Orang sakti Gitu Orang pinter Yaudah ya Gitu Ada waktu hari minggu Gereja Gerejanya itu Kecil banget Ya dan nyewa 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 di atas Gitu ya Jemaatnya cuma 10 orang Gembalanya Perempuan Pokoknya Orangnya Sederhana Semuanya Orang-orang yang Apa adanya Mereka nyanyi-nyanyi Gitu Saya di belakang sendiri Menunggu mereka Nyanyi-nyanyi Nah Kemudian Setelah mereka Selesai ibadah Saya disampir Disampirin sama pendetamnya Namanya siapa Gitu kan Saya bilang Ingvi Berdiri Kita berdua berdiri Oke Kita doa ya Gitu Saya doakan Kamu sembuh Oh ya Gitu Udah Terus Dia peluk saya Tapi dia gak langsung doa Dia diem gitu Kayak merasakan sesuatu Terus dia doa Tuhan Yesus Ampunilah dosa Anak muda ini Di dalam hatiku Sudah kayak merasa Dosa Iya loh Dosa ku banyak loh Gitu Juga Tuhan Benahilah Betulkanlah Kehidupan anak ini Dan Di dalam hatinya ini Ada Hal-hal yang Pahit Hal-hal yang Menyakitkan Tuhan Ampuni dia Tuhan Dan Dan tolonglah Supaya anak ini Bisa mengampuni Orang-orang Yang bersalah Kepada dia Jadi Kata-kata itu Begitu Menusuk hati saya Karena saya merasakan Kenapa Pendeta ini Sakti banget Gitu ya Dia bisa mengerti Kehidupanku Bisa mengerti Dosaku Bisa mengerti Bahwa hatiku Banyak kepahitan Padahal kita gak pernah Kepernah Kenalan Dia mengatakan Bahwa Setelah kau Ampuni Tuhan Aku percaya Tuhan Ada Kesembuhan Jadi dia Tumpang tangan Tangannya Masuk ke Mana yang sakit Yang sini Dia bilang Bahwa Bukan tangan Manusia Yang membawa Dia kemari Tuhan Melainkan tanganmu Sendiri Tuhan Yang membawa dia Kemari Di dalam Lama Yesus Sembuh Udah Oke Oke nak Silahkan pulang Kamu akan sembuh Saya kecewa loh Karena kok Begitu aja gitu Loh Begitu aja Tabu Iya Loh gak pake Minum-minum air putih Apa Didoain Oh enggak Enggak Gak pake disembur-sembur Gak pake disipra-cipra Oh enggak Gitu Apa gak pake doa-doa mantra Oh enggak Udah Sembuh kamu Pulang Kamu akan sembuh Saya kecela Jujur Gitu doang Saya pergi kesini Lama-lama Gitu doang Akhirnya saya pulang Nah Obat saya itu Adalah Diminum ketika Saya Hanya ketika saya sakit Jadi kalau saya sakit Kumak gitu Saya minum Tapi waktu itu Saya gak sakit-sakit Sama besoknya Saya gak sakit-sakit Nah saya Mulai merasa Waduh Kok saya sembuh Jadi Saya sembuh Bukan merasa Kayak senang Waduh Kok saya sembuh Akhirnya saya menghibur diri saya sendiri Bahwa gini Ah itu sugesti Kalau orang percaya itu Ya pasti akan Terjadi Jadi Ketika orang mempercayai sesuatu Ya itu akan terjadi Sugesti Sugesti Ah masa iya ya Gitu Saya udah merasa Masa iya ya gitu Ah iya gitu Sugesti itu Terus akhirnya Saya udah gak mikirin Pokoknya saya udah sembuh kan Saya senang banget ya Saya udah bisa Baktifitas Terus Pendeta itu SMS Ingvi Mau gak dateng Di Ibadah Pentecostal Apa itu Saya bilang Ini Pencuran roh kudus Waduh Bila gitu Roh kudus Tuannya Tuannya orang Kristen kan Tiga ya Iya benar Alam Bapak Anak Alam roh kudus Berarti ini Mengundang Alam yang ketiga itu Saya bilang gitu Aduh Mereka ini Saya Mengingat bahwa Ada ayat yang mengatakannya Yang artinya adalah Katakanlah Bahwa Tuhan itu Satu Esa Dia tidak beranak Dan tidak diperanakan Oh Saya bilang ya kan Saya tidak mau Menyebutkan tarapnya ya Karena saya tidak mau Menyinggungi siapapun Jadi Tetapi Saya minta maaf Kepada pihak manapun Yang nantinya akan mendengar Karena ini adalah Sebuah kesaksian ya Yang benar-benar Saya alamin Dan waktu itu Saya benar-benar Sakan bahwa Tidak ada Tuhan itu Beranak Dan diperanakan Jadi kalau Tuhan itu tiga Apalagi Tuhan itu tiga Kalau Tuhan itu tiga Berantem lah Ya kan Berantem kekuasaan Kalau dalam suatu Negara aja Presidennya tiga Berantem kan Apalagi Tuhan itu tiga Aduh Tapi saya sungkan Orang Jawa itu Lemahnya itu sungkan Jadi kalau dia itu Sudah kayak dibaikin Kita tuh kayak Ada rasa kayak segan Itu kelemahnya orang Jawa itu Sungkan Yaudah lah ya Kita menghormati aja Karena Pendantinya sudah menyembuhkan saya Jadi saya Pengen datang aja Yaudah Saya datang Terus Sudah mereka ibadah Ibadah gitu Saya tuh Melihat mereka itu Lucu Orang Kristen nih ya Lahir Nyanyi Sedih Nyanyi Senang Nyanyi Mati Nyanyi Gitu ya Apa Kristen ini Hidupnya nyanyi Gitu Terus Ada suatu lagu Mereka kan nyanyi Nyanyi sambil nangis Gitu Saya sih gak ngerti Nyanyi sambil nangis Bagaimana ini Terus Ada satu lagi Lagu itu yang tidak masuk akal Dalam hidup saya Dan lagu itu Saya ingat sampai sekarang ya Dan itu gak masuk akal Lagu-lagu rohan ini Masuk akal Lagunya kayak gini Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejata Walau di tengah badai Nah ini Apa maksudnya Orang kena badai Itu ya Maut-maut Gak karuan Rumah kalau kena badai Dia hancur berantakan Mana bisa orang Kena badai itu Aman dan damai Sejahtera Orang Kristen ini Tipu daya Lagi-lagi Ada-ada aja Orang Kristen ini Tapi kok lagunya enak Gitu maksudnya Jadi ada di dalam hati Saya itu terkesan Tapi gak masuk akal Saya Saya Liatin kanan Saya bilang gini Ya Tuhan Jangan sampai Saya mati Di gereja ini Aduh Saya masuk neraka Langsung Saya Tuhan Saya termasuk Golongan orang-orang Kafir Jangan sampai Saya mati Di gereja ini Saya gitu Saya cuma menghormati Aja Tuhan Saya cuma menghormati Aja Gitu Akhirnya selesai Ibadahnya Syukurlah Yang selesai Eh Kalau saya dipanggil Dipanggil Maju Altarkol Gerejanya Kekecil Jadi gak ada Gak Altarnya itu Apa Tempat kotbahnya Itu sejajar Karena itu Orang-orang Sederhana Udah Saya Panggil Maju Ngapain Saya Panggil Maju Saya seorang Diri disitu Yang pendekannya Di depan Terus Ada Dua orang Yang Yang Dua wanita Itu yang Mendampingi Saya Di sebelah kanan Saya Sama di Belakang Saya pikir Saya mau Di apain Terus Ibu Kembalanya Itu Ibu Kembalanya Itu Ibu Ripka Ibu Ripka Itu Bila Begini Tunggu Tangan Saya Apa Tangannya Itu Di kepala Saya Gini Tuhan Tuhan Yesus Anak Anak Ini Sudah Kelah Kembali Dan Menjadi Sembuh Dan Tidak Ada Kebetulan Di Dalam Dunia Ini Jika Dia Datang Disini Tuhan Berarti Bukan Tangan Manusia Tapi Tangan Tuhan Dan Bukan Manusia Yang Memilih Tuhan Sebagai Tuhannya Tetapi Engkau Yang Memilih Manusia Untuk Menjadi Kepunyaanmu Itu yang Saya ingat Jadi Tuhan Jika Engkau Memang Memilih Dia Dan Mau Memakai Dia Maka Tampakkanlah Dirimu Kepadanya Tuhan Saat ini Tampakkanlah Kemuliaanmu Kepadanya Saat ini Dalam Nama Yesus Amin Ketika Pendeta Itu Selesai Amin Amin Itu Saya Benar-benar Rasa Ada Hembusan Roh Hembusan Roh Itu Masuk Dalam Jum Saya Masuk Itu Keras Saya Kan Kaget Apa Ini Dan Saya Sadar Jadi Orang Bilang Saya Kerasukan Saya Potol Sebentar Saya Pernah Punya Adik Nomor Dua Dia Kerasukan Adik Saya Yang Kerasukan Itu Sama Dia Kerasukan Roh Jahat Bedanya Adalah Kalau Orang Kerasukan Dia Tidak Pernah Sadar Dengan Apa Yang Dia Lakukan Saat Dia Saat Jiwanya Sudah Kembali Lagi Kedua Kalau Orang Kerasukan Kerasukan Setan Berarti Yang Dilakukan Hal Yang Jahat Ya Ketak-katanya Jahat Matanya Serem Ya Badannya Berat Nah Itu Kerasukan Saya Pikir Saya Tutup Juga Kerasukan Wah Saya Kerasukan Tetapi Saya Benar-benar Sadar Dan Saya Bisa Mengingat Sampai Hari ini Saya Benar-benar Ada Rasa Itu Ada Ratu Roh Di Jalan Jum Saya Itu Masuk Dan Begitu Lembut Sekali Ya Apa Dilakukan Roh Itu Roh Itu Mengaliri Aliran Darah Saya Sampai Kepada Urat Urat Itu Rata Dari Hidung Turun 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 Sampai Ke Darah Ke Urat Rasanya Hangat Hangat Dan Saya Benar-benar Rasa Selomo Orang Jalan Selomo Seakan-akan Kejadian Itu Benar-benar Lambat Seakan-akan Saya Benar-benar Merasakan Suatu Hadirat Yang Supranatural Dan Itu Benar-benar Lambat Sekali Saya Bisa Merasakan Masuk Masuk Turun 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 Ketenggorokan Ketangan Kanan Ketangan Kili Kepadan Kepadan Keperut 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 Saya sudah mulai Eh Kok begini ya Gitu Apa ini ya Saya merasa Saya itu Benar-benar Enteng Saya itu Enteng Dan saya itu Tiba-tiba Ketika sampai Ke kaki Saya Tersungkur Nah Saya baru tahu Fungsinya dua orang ini itu Kalau misalkan ada orang yang rebah Kita gak sampai terjatuh Ternyata si rebahnya itu ke depan Jadi saya Dibiarkan berlutut Ya Dan Saya menangis Apa namanya Saya Saya hampir menangis Saya bertanya gitu Saya tahu Ini adalah Pekerjaan Tuhan Karena Saya benar-benar sadar Dan Rasanya itu Itu Pengalaman yang tidak pernah Saya rasakan lagi Sampai saat ini Hanya saya tujuh Dan saya tahu Bahwa itu adalah Tuhan Saya bertanya kan Saya bertanya Siapakah Engkau Tuhan Dan saya dengar Secara audible Ya Kalau orang mengatakan Saya Banyak ketika saya bersaksi Saya dipikir orang gila ya Itu terserah mereka Tapi yang saya rasakan Saya mendengarnya Dia berkata Akulah Yesus Yang selama ini Engkau Hina-hina itu Kemudian Saya gak bisa menahan Saya menangis Dan ketika saya menangis Saya merasa Waktu itu sudah Normal Tadi kan ketika ada Aliran darah itu Ruh itu kan memenuhi hidup saya Menuhi tubuh saya Saya merasa Telan Tapi ketika saya sudah menangis Saya dengar suara Tuhan Seperti waktu itu sudah Waktu sudah Sudah Apa ya Kayak normal kembali Dan Saya menangis Menangis Kemudian saya heran Kenapa saya bisa Berbahasa Yang aneh Yang saya gak ngerti Sebelumnya Saya bisa Saya bisa Bahasa Saya mengatakan Bahasa-bahasa yang Seperti berapi-api Dan ini bukan Bahasa manapun Bukan bahasa negara Manapun Ya Dan Dan Saya kemudian Sampai saya puas Saya kemudian Di Di peluk Sampai neta itu Neta itu mengatakan Bahwa Tidak ada Lidah Yang bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan Kalau bukan Roh Kudus Yang ada di dalam hatinya Dan saya mengatakan Tadi saya bicara apa Saya tadi ngomong apa Begitu Pernyata itu bilang bahwa Kamu dibaptis oleh Kudus Sebelum kamu dibaptis oleh air Itu adalah bahasa lidah Begitu katanya Akhirnya Padahal saya Gak ngerti sama sekali ya Tentang bahasa itu Saya gak ngerti sama sekali Akhirnya Saya kemudian Belajar Belajar Tentang Yesus Kristus Dan kemudian Berapa bulan Kemudian Saya dibaptis Jadi Itulah Gak sing Perjalanan saya Cikal Bakal saya Mengenal Tuhan Yesus Kristus Begitu kak Terima kasih Sub indo by broth3rmax